Intro Messi sepertinya tak pernah bercanda meskipun dalam sesi latihan, bukan ketika pertandingan berlangsung. Messi dianggap selalu menunjukkan kemampuan terbaiknya, itu berguna untuk menunjukkan kepada rekannya kalau dirinya tak pernah bercanda. Ketika dalam sesi latihan, Messi yang melihat rekan-rekannya kurang greget dalam hal finishing seperti diberi pelajaran olehnya. Ketika menerima bola, Messi tak mengoper ke rekan-rekannya yang lain, namun Lapulga lebih memilih membawa bola sendiri. Messi mendribble menuju ke tengah lapangan dan sempat berhenti sebelum akhirnya bergeser, hingga melakukan finishing mematikan. Para pemain timnas Argentina yang melihat aksi Messi hingga berteriak dan menyebutnya gila, karena selalu berusaha tampil perfeksionis. Messi terus memacu rekan-rekannya untuk memberikan semangat ekstra agar Argentina menang melawan Italia. Finalissima sendiri akan menjadi pertandingan satu kali yang dimainkan selama 90 menit. Tidak ada penambahan waktu, jadi jika imbang di akhir waktu regulasi, maka akan langsung ke adu penalti. Ajang ini baru digelar dua kali dalam sejarah, yakni pada 1985 dan 1993. Finalissima sempat lama dihentikan karena dianggap mendahului Piala Konfederasi FIFA, yang mempertemukan para juara bertahan kejuaraan Benua dan Piala Dunia FIFA. Karena itu, Finalissima 2022 akan menjadi kompetisi ketiga yang mempertemukan juara Euro dan Copa Amerika. Nah, akankah terapi Messi ketika latihan bisa berhasil?